Intro Setelah ditangkap polisi atas kepemilikan narkotika jenis sabu, aktor kawakan Tio Pakusadewo mengaku jera dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk mengkonsumsi barang haram tersebut. Hal itu diungkapkannya saat pelimpahan tahap kedua yakni tersangka dan barang bukti kasus kepemilikan narkotika dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta. Perkara kasus atas nama Irwan Susetio alias Tio Pakusadewo akan kita limpahkan tugas dan tanggung jawab kita kepada kejaksaan yang mana sesuai dengan aturan setelah P21 kita limpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan untuk tahap 2 dalam proses persidangan. Kasus Tio Pakusadewo dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian segera menjalani proses persidangan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemeran Koh Abun dalam film Berbagi Suami yang dirilis tahun 2006 itu ditangkap di kediamannya di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Saat digeledah, petugas kepolisian menemukan 3 buah bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1,6 gram beserta sebuah alat hisap atau bong. Atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, Tio dijerat dengan pasal 114 ayat 1, subsider pasal 112 ayat 1, subsider pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Saya berpikir dan merenung dan tentunya ini adalah pengalaman yang membuat saya tidak akan melakukan hal yang serupa di kemudian hari. Saya berterima kasih kepada kepolisian Kota Metro Jaya yang sudah membuat saya menjadi manusia yang mengerti apa itu arti kata cerah. Dan selanjutnya saya akan mengikuti proses hukum, saya ikuti sesuai dengan apa yang berlaku di negara ini, saya minta teman-teman semua juga menghargai hal itu. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Mungkin Mas Reng, saya tahu. Terima kasih.